Halo Pemirsa, Anda masih menyaksikan dunia kita yang kami bawakan dari kota Baltimore di negara bagian Maryland. Nah sebelum beranjak keliputan yang terakhir, kami mau membacakan dulu nih ya email dari Pemirsa ya, pertanyaan Pemirsa. Ada email dari siapa? Dari Fadli Ahmad Sadar. Halo Fadli. Fadli ini rupanya fansnya VOA dan juga fans beratnya Steve Jobs, almarhum. Ya Fadli menanyakan kapan VOA menayangkan berita tentang Steve Jobs dan apakah reaksi warga Amerika tentang kepergiannya? Ya memang dunia kita tidak mencantumkan liputan-liputan tentang kepergian Steve Jobs ya, Ana. Tapi sebenarnya VOA sudah banyak menayangkan liputan seputar kepergian Steve Jobs. Tapi kalau Fadli mau menyaksikan kembali, Fadli bisa mengunjungi situs kami ya di www.voaindonesia.com. Betul, langsung aja cari di bagian videonya ya. Dan juga kalau reaksi warga Amerika sendiri ini gimana? Nah itu beragam sebenarnya, Ana. Jadi ketika berita itu tersiar kabarnya ya bahwa Steve Jobs telah wafat, jadi banyak ratusan warga berbondong-bondong ke toko Apple Computers terdekat untuk meletakkan karangan bunga. Ya, nah ini mengharukan sekali ya. Nah Pemirsa sekarang kita beranjak ke liputan yang terakhir ya, itu kami ingin mengajak Anda ke negara bagian California untuk melihat kiprah dua pemuda Indonesia, yang mereka berprestasi sampai mendapat peredikat Best Wedding Photographers. Itu fotografer untuk pernikahan itu terbaik. Salah satu dari sepuluh yang terbaik versi majalah American Photo Magazine. Apertura itu kan dari latin, artinya kan open. Tidak pernah berhenti dan selalu mencari sesuatu yang baru. Mungkin inilah yang membuat karya-karya fotografer Apertura Fotografi selalu tampil dalam balutan gaya berbeda. Dan inilah kedua fotografer utama sekaligus pendiri Apertura, penyedia jasa foto pernikahan terkemuka yang berbasis di Corona, California. Nama saya Erwin Darmali, saya dari Jakarta. Nama saya Ray Sumarsono, dari Jakarta juga soalnya. Berawal dari hobi, Erwin dan Ray yang sebelumnya bekerja di bidang teknik industri, mulai serius menekuni karir fotografi sejak tahun 2005. Sampai ketemu ada orang yang perlu fotografi buat perkahwinan. Terus habis itu baru merasa bahwa ini adalah sesuatu yang kita ingin melakukan. It's different, soalnya ya manusia itu kan beda-beda. Emosinya dari apa manusia itu kan, apalagi di dalam wedding. So the ability for us to be there and to capture those moments, itu yang bikin kita benar-benar suka bidang ini. Menjalankan hobi yang menjadi kecintaan merupakan kunci sukses utama bagi Erwin dan Ray dalam mengelola bisnis ini. Kekuatan hasil foto keduanya yang terletak pada kemampuan menuturkan kisah istimewa setiap pasangan di hari pernikahannya, banyak dipuji oleh para klien mereka. Kita fokusnya 100%, almost 100% actually, in telling the story, truthfully. Kita selalu mau cari real moments. Jadi kita tuh nggak pernah stage anything on the wedding day. Jadinya kita mau klien kita lihat, setelah weddingnya selesai, mereka lihat album mereka. Those images are real and it's powerful. Karya kreatif mereka pun telah diakui para profesional di industri ini yang mengganjar Apertura dengan berbagai penghargaan. Puncaknya adalah pada tahun 2009, saat Apertura terpilih sebagai satu dari sepuluh fotografer pernikahan terbaik di dunia dari American Photo Magazine. Walaupun biaya total yang dikenakan Apertura kepada kliennya tak murah, rata-rata 6 hingga 7 ribu dolar atau sekitar 55 juta rupiah, mereka tak pernah kekurangan klien. Melalui promosi dari mulut ke mulut, Apertura mampu memperoleh sekitar 55 klien dalam setahun. Kita belajar lewat eksperimen sama experience. Part of it is really thinking about what shot matters. Part of it is also knowing your clients. Keberhasilan tak lantas membuat Erwin dan Ray enggan berbagi ilmu. Keduanya kerap mengadakan loka karya bagi mereka yang terinspirasi menjadi fotografer pernikahan. Dari Corona California, demikian laporan tim VOA. Ya pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita minggu ini. Pemirsa jangan lupa untuk kunjungi kami terus di situs www.voaindonesia.com dan email-email kami di duniakita.voanies.com Iya, dan juga jangan lupa untuk menjadi sahabat kami di Facebook dengan kata kunci dunia kita. Dan jangan lupa untuk nonton lagi dunia kita ya, Finn. Juga program-program VOA lainnya di Youtube di channel VOA Indonesia. Dari kota Baltimore, negara bagian Maryland, saya Arya Tembudianto. Dan saya Kartika Uslaviana, sampai ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.